Lalu masalah berikutnya atau masalah-masalah yang ada sekarang berkaitan dengan kesehatan Itu terlalu banyak Sebenarnya inti dari semua masalah tersebut adalah ketaseimbangan Contoh begini Contoh mungkin begini Dalam Quran sudah Allah sampaikan bahwa Langit dan bumi ini diciptakan Allah dalam kondisi yang seimbang Dan kami ciptakan semua nih langit, segala macam ini dalam kondisinya seimbang Dan masalah yang akan muncul zaman sekalian adalah ketika muncul ketaseimbangan Contoh begini Sekarang ya dengan kondisi makanan yang terlalu banyak makanan olahan Terlalu banyak gula-gula atau ya gula olahan, karbu olahan Kemudian terlalu miskinnya serat yang dikonsumsi oleh seseorang Sehingga akhirnya tubuh kita terbebani dengan berlimpahnya gula yang masuk Itu ternyata kalau kita lihat berarti akar masalahnya apa sebenarnya Kalau dalam sisi fisik tadi maka jawabannya akar masalahnya karena kita tidak tahu apa yang kita makan Dan yang dimakan itu katakanlah sesuatu yang membebani tubuh kita menyebabkan tubuh kita tidak disimbang Contoh begini Anda bayangkan begini zaman sekalian ketika ada seseorang ya dia mengkonsumsi misalkan Sebulan mungkin apa ya nasi goreng lah misalkan Dan nasi goreng dia makan dengan bakwan ya disitu Apakah ada masalah disitu ya mungkin kalau satu kali dua kali adalah masalah gitu kan Sekali-sekali asal pengen saja tapi ketika itu menjadi makanan dia tiap hari gitu kan Maka kita lihat disini ada dua masalah disitu bahkan lebih sebenarnya Nasi goreng atau nasi tadi sudah karbo ya karbo yang kita tahu karbo-karbo yang tidak berserat Itu yang pertama Lalu yang kedua ada masalah lagi Ada masalah lagi dengan dia makan tepung tadi ya tepung tadi juga tepung terigu yang ternyata itu adalah tepung yang tidak berserat Miskin serat ya tapi tinggi kalori Oke nah sudah dua itu masalahnya gitu kan Nah tambah lagi dengan apa kadang-kadang dia tambah lagi dengan misalkan minum es teh atau teh manis gitu kan Itu gula lagi gitu lah Jadi sudah berapa tuh Dari misalkan dari nasi gorengnya nasinya ya Kemudian dari bakwannya ya gorengannya tambah lagi dengan teh manisnya Ada tiga karbo masuk situ dan semuanya karbo-karbo olahan Karbo-karbo olahan yang menyebabkan terjadinya lonjakan gula dalam tubuh kita itu sangat drastis setelahnya Karena dia bukan karbo yang sifatnya karbo komplek Jaman sekalian atau mungkin yang masih seratnya cukup banyak enzim masih banyak Maka otomatis tubuh kecapean gitu sebabnya banyak orang setelah mengkonsumsi seperti itu boro-boro dapat tenaga yang ada malah ngantuk Kan gitu ya Kemudian tambah lagi dengan minyak yang dia pakai katakanlah minyak yang dia pakai adalah minyak yang berasal dari minyak goreng dari kelapa sawit gitu kan Berarti gak boleh makan poinnya bukan disitu Saya katakan kalau kita sudah ngerti apa yang kita makan ya dan kita membatasi atau mungkin kita mengendalikan itu Maka ya boleh-boleh saja kalau sekedar pengen gitu kan tapi kita harus tahu konsekuensinya disitu Terima kasih telah menonton